Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Miris dengan keadaan jalan menuju TPU, masyarakat dua kelurahan di Kepahyang secara gotong royong melakukan perbaikan jalan TPU secara swadaya. Melihat kondisi jalan lingkungan berdua tempat pemakaman umum yang ada di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahyang, mengalami kerusakan dan telah bertahun-tahun tak ada perbaikan. Miris dengan keadaan jalan tersebut, masyarakat di dua kelurahan berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya dengan mengumpulkan dada secara sukarela. Yudi selaku lura kampung pensiunan menerangkan perbaikan jalan rusak menuju TPU Murni, Swadaya, dan sumbangan dari masyarakat di dua kelurahan. Rehabilitasi jalan kekuburan kita. Ini merupakan swadaya masyarakat. Kelurahan, kelurahan kebunan dan kelurahan pemakaman. Anggota DPRD Provinsi Dapil Kepahyang, Zainal mengapresiasi tindakan lura dan masyarakatnya, karena bergotong royong melakukan perbaikan jalan TPU secara swadaya. Mungkin ini bisa juga menjadi motivasi bagi kelurahan, desa-desa yang lain, karena yang namanya pembangunan, ini tidak akan mampu kalau sepenuhnya diserahkan dengan pemerintah. Partisipasi peran antik dari masyarakat ini sangat menunjukkan. Diketahui jalan TPU yang dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat sepanjang 120 meter. Aleksandra Teferi Bengkulu melaporkan.